Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua petani nilam Jadi kali ini kita akan berbagi pengalaman Tentang bibit nilam Jadi kemarin ini kita sudah ambil nilam Sekitar 2 minggu Ini adalah bekasnya Ini adalah bekas guntingan Dan kita lihat bahwa Di sampingnya ini kemarin belum bisa kita ambil Jadikan bibit Karena masih terlalu kecil Dan masih terlalu lemah batangnya Jadi setelah 2 minggu Saya perhatikan ini teman-teman Bahwa batang-batang yang di samping tadi ini yang naik Semua sudah mengeras semua Ini sudah mengeras Ini sudah layak dijadikan lagi sebagai bibit Jadi ini sekitar 2 minggu Karena bekas ini pengambilan bibit ini Saya buka tutup pada hari minggu kemarin Tepatnya 2 minggu buka tutup Dan saya perhatikan ini kemarin ini belum layak dijadikan bibit Semua masih lemah Belum masih loyo-loyo Tapi setelah kita ambil bibitnya dan ini semua naik Naik dan jadi keras Jadi kesimpulannya bahwa 2 minggu setelah kita mengambil bibit Kita sudah bisa mengambil lagi Ini saya perhatikan seperti itu Ini juga kita lihat ini Bekasnya Bekasnya ini yang kemarin ini belum layak dijadikan bibit Nah setelah 2 minggu Sudah naik Nah ini juga Ini kemarin kita potong disini Nah 2 ini kemarin masih Masih kecil-kecil Masih Setelah kita Amati ini Bahwa ini sudah layak lagi untuk Kita jadikan sebagai bibit Jadi setelah kita buka pucuknya disini Ini batangnya Sepertinya Mulai mengeras semua Ini Jadi ini semua bisa kita jadikan lagi Bibit Jadi Kesimpulannya bahwa Setelah 2 minggu kita mengambil bibit Itu kita bisa lagi ke kebun Ternyata Masih banyak lagi yang bisa Dijadikan bibit Ini kemarin ini kita Contoh lagi Batang ini 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 kemarin belum layak Sekarang sudah bisa Kita gunting Untuk dijadikan bibit Ini Sudah mulai keras ini 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 2 stek ini Batangnya cukup Lumayan keras Jadi teman-teman Ini hanya berbagai pengalaman Bukan kita untuk Menggurui Ini hanya setelah tadi ini Hari ini mengambil bibit Saya perhatikan Eh ternyata sudah Banyak lagi yang bisa kita ambil Di tempat lalu kita Mengambil bibit Ini kemarin semua sudah Seperti ini tadi modelnya ini Kita sudah gunting tadi ini Ternyata 2 minggu kemudian Kembali subur Jadi Kalau persoalan bibit Yang penting dulu ada dasar kita Sekitar seribu Itu sudah Modal besar Untuk Pengembangan milam Ini Jadi Bukan mengguruh ini Kami hanya berbagi Pengalaman Sesuai dengan kondisi Yang ada di Lapangan Oke teman-teman Jangan lupa Subscribe channel ini Jika Video ini Bermanfaat Karena Subscribe itu Gratis Teman-teman Untuk Lebih mengembangkan Channel-channel Pertanian ini Karena Channel kami ini Keyword Swamp Lebih mengarah ke Pengembangan Pengembangan Atau Kondisi-kondisi Pertanian yang ada di Sekitar kita ini Oke Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih